Jika untuk menjawab pertanyaan, statement kalangan sejarawan akademis Yang mengatakan bahwa satu-satunya organisasi yang tidak punya peranan dalam pembentukan negara Adalah NO Itu kita buktikan, kita bongkar Dokumen-dokumen sejarah yang sudah disembunyikan kemudian puluh tahun Kita ambil contoh aja 5 Oktober 1945 Itu pembentukan TKR, Bentara Keamanan Rakyat Tanggal 10 Oktober Itu diumumkan Jumlah TKR Angkatan Darat di Jawa Itu terdiri dari 10 divisi Satu divisi isinya 10.000 pasukan Ini dokumen negara loh ini Divisi pertama Itu jelas disitu Dipimpin oleh Kolonel Kiai Haji Samun Untuk wilayah Banten Kiai Haji Divisi ketiga Dipimpin Kolonel Kiai Haji Arhu Jikarta Winasah Untuk daerah Asundan Jawa Barat Itu sampai komandan resimen Komandan batalion Itu gelarnya Kiai-Kiai semua Ini dokumen negara Silahkan dibaca di Arsip Nasional Silahkan di Pusat Sejarah TNI Silahkan dibaca di Perpusakan Nasional Silahkan dibaca di Museum Nasional Sama dokumennya Kita baca Oh Kiai-Kiai ada disitu Ternyata Itu pembentukan TKR Dan nanti kita bisa Nguji lagi Nama Kiai yang ada di Tentara Keamanan Rakyat ini Sampai kapan beliau ada? Ternyata mulai TKR Sampai berubah menjadi TRI Tahun 1946 1947 Menjadi TNI Beliau-beliau masih menjabat militer Bahkan ketika kita buka Ya Dah tadi pepabrik Pensiunan APRI Di legion veteran Beliau masih ada Komandan divisi Satu Kolonel Kiai Haji Sampun Beliau pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal Beliau Semuanya Nanti komandan-komandan itu Yang bawa-bawanya Komandan resimen Itu juga pensiun dengan Angkat Brigadir Jenderal Kiai Sulam Samson Brejen Abdul Manan Semua Itu Nggak ada Dokumen negoro Sampai sekarang Nggak diubah Kenapa dalam sejarah nasional Hilang Kiai Hasim Asari Itu sejak pemerintah Terlihat struktur Struktur Kemiliteran itu Dominasi Kiai Kenapa Karena Salah satu sumber Adalah Dari tentara Sukarela Petah Pembela tanah air Itu dibentuk oleh Jepang tahun 1943 143 Disitu Jepang Membentuk 69 Batalion Sejawa Bali Satu batalion Isinya 576 Sampai 600 Orang Prajurit Didik disitu Tiga batalion Di Bali Ya Komandan batalionnya Orang-orang Bali Beragama Hindu 66 batalion Itu di Jawa Seluruhnya Muslim Karena Jepang Tidak mau mendidik Orang Kristen Karena Kristen dianggap Sekutunya Belanda Ya Karena itu Bendera petah itu Ijo warnanya Tengah-tengahnya itu ada Matahari Ya Dengan pancaran Merah Tengah-tengah matahari Ada gambar Bulan sapit Dan bintang Warna putih Itu artinya Petah itu Tentara Muslim Dan dari 66 batalion Di Jawa 20 batalion Dipimpin Kiai Haji Ya Itu Dokumennya Di Jepang Ya Saya tahun 95 Sudah mencari Dokumen Peta Kak ketemu Sampai ke Yayasan Peta Belanda Dihilangkan Ya Nah atas bantuan Salah seorang peneliti Dari Jepang Saya dapatkanlah Nama itu Baru tahu Ternyata ada 20 orang Kiai Yang menjadi Komandan Pasal Yor Bangkatnya Mayor Ambil contoh Di Malang Komandan Daidang 2 Batalion Malang Itu disebutkan Mayor Kiai Haji Iskandar Sulaiman Ya Siapa beliau Roi Surya NU Malang Itu Nanti kalau ke Malang Ada jalan Hamid Rusdi Itu pahlawan nasional Karena beliau gugur Tahun 49 Beliau waktu itu Pangkatnya kapten Sudhancuk Komandan Kompi Jabatannya waktu Sebelum menjadi Peta Ketua ansur Kabupaten Alang Itu nanti ada Nah itulah Kita kumpulkan semua Oh ini yang menjadi Cikal bakal PKR Sampai menjadi TNI Didominasi golongan pesantren Nah itulah Ini akhirnya saya Jadikan buku ini Nah ini isinya Sejarah Perjuangan Pesantren Mulai tahun 1511 Sampai 1945 Pertempuran 10 November Jadi mereka ngasakan NU gak punya peran Itu salah Mereka memang Sengaja Membuat Seperti itu Dokumennya Disembunyikan semua Mereka pikir Gak mungkin Luang NU Bisa masuk Muslim Di Pleiden Ya Apalagi dipatikan Di London Gak mungkin Karena mereka menganggap NU ini Orang terbelakang Ternyata Kita bisa masuk Dan menemukan Semua data Foto-foto Ada Semuanya ada Bahkan kesaksian Dari TNI Jenderal-jenderal TNI Menyatakan Oh iya Bismillah Ada Ada Itu semuanya Kita temukan Dan kita Tata disini Sebagai bagian Daripada Peran Pesantren Dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Termasuk Konsep Negara Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Peran Bisbulo Besar Kenapa Bisbulo juga Bentukan Jepang Tahun 1944 500 orang Pemuda Dari Pesantren Termasuk Porokyai Itu Dididik Di Cibarusa Bogor Kemiliteran Selama Tiga bulan Setelah itu Kembali Membentuk Pasukan Bisbulo Jadi Waktu itu Memang Jaman Jepang Digunakan Betul oleh Kalangan Pesantren Untuk Melatih Ilmu Kemiliteran Modern Karena Pesantren Kalau Melawan Belanda Kalah Terus Rusia Paskar Runtuhnya Komunis Menurut Teorinya Huntington Dalam The Class Of Civilization Akan Menjadi Kristen Ortodok Di Sana Itu Teorinya Huntington Tahun 1996 Di Buku Saya Masih Ada Bukunya Ternyata Yang Bangkit Di Sana Islam Di Rusia Itu Bukan Kristian Ortodok Tapi Islam Yang Bangkit Bahkan Seorang Uskub Menyatakan Tahun 2040 Rusia Akan Dikuasai Umat Islam Kenapa Mayoritas Di Amerika Tumbuh Begitu Cepat Tidak Bisa Dikendalikan Kita Kita Jangan Sampai Kita Nalami Nasib Sepanyol Islam Memang Allah Menjaga Tapi Di Satu Tempat Tidak Dijamin Sepanyol Itu Habis Islam Dulu Pusatnya Islam Jadi Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Istilahnya Membuka Wajahnya Baru Melihat Islam Awal Gelombang Pertama Zaman Wali Songo Ini Luar Biasa Dan Itu Harus Kita Ikuti Kenapa Karena Itu Yang Menyelamatkan Orang Indonesia Dari Usaha Kolonialisme Tujuan Kolonialisme Belanda Jadi Belanda Datang Kesini Selain Mau Ngerampok Kita Dengan Menjaja Itu Juga Dalam Usaha Penyebaran Agama Kenapa Tahun 1910 Gubernur Jenderal Edenburg Nyatakan Belanda Tidak Akan Pergi Dari Indonesia Sebelum Seluruh Penduduk Disini Beragama Kristen Ngomong Sopir Gitu Gak Masalah Silahkan Ngomong Gubernur Jenderal Orang Nomor Satu Ngomongnya Begitu Mereka Tidak Kan Pergi Dari Sini Sebelum Seluruh Bangsa Indonesia Memeluk Agama Kristen Dan Itu Demuat Di Media Masa Silahkan Baca Media Masa Yang Berkembang Tahun 1910 Setelah Politik Etis Muncul Karena Munculnya Kebangkitan Nasional 1908 1910 Langsung Ngomong Begitu Faktanya Jadi Kita Ngomong Fakta Jangan Mengada Saya Kira Itu Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Pada Tombol Lonceng Supaya Tidak Tertinggal Video Seputar Misteri Dan Pembahasan Menarik Lainnya Dan Klik Tombol Like Juga Jika Sahabat Menyukai Video Ini Menyukai